Para menurut saya sekalian, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama Sebenarnya apa hukum takbiratul ihram? Kenapa banyak sekali narasumber yang mengatakan bahwa sholat tanpa mengangkat tangan itu tetap dihukumisah? Ini pertanyaan barangkali dari sisi penanya itu perlu untuk diluruskan Seolah-olah dalam pandangan si penanya antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan adalah satu hal yang sama Nah ini barangkali banyak juga yang memiliki pemikiran atau pemahaman sama seperti yang ada dalam pertanyaan Bahwa takbiratul ihram itu sama dengan mengangkat kedua tangan Padahal dua hal ini adalah dua hal yang sangat amat berbeda Baik berbeda dari sisi bentuknya, aktivitasnya, begitu juga berbeda dari sisi hukumnya Yang namanya takbiratul ihram adalah takbiratul ihram yaitu takbir Takbir kita tahu dan bisa membedakan Apa itu takbir, tasbih, tahmid dan seterusnya Yang namanya tasbih baca subhanallah, tahmid baca alhamdulillah Takbir adalah membaca Allahu Akbar Karena Allahu Akbar atau takbir ini dibaca Di awal solat, maka para ulama menyebut takbiratul ihram Yaitu takbir yang dibaca di awal Pertama kali melaksanakan yang namanya solat Solat adalah satu aktivitas kerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram Sampai dengan salam Itulah yang disebut sebagai takbiratul ihram Bukan diawali dengan mengangkat tangan dari sisi definisinya Karena yang namanya mengangkat tangan itu bukan takbiratul ihram Hanya saja dari sisi pelaksanaannya memang dilaksanakan hampir berbarengan Atau bisa dikatakan berbarengan Yaitu pada saat mengucapkan takbiratul ihram disunnahkan Mayoritas selama sepakat bahwa dihukumnya mengangkat tangan adalah sunnah Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram Artinya kalau pada saat takbiratul ihram Berarti takbiratul ihram adalah hal yang berbeda Atau hal lain yang bukan atau berbeda dengan mengangkat kedua tangan Jadi takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar Sedangkan mengangkat tangan adalah mengangkat kedua tangan Dan itu dua hal yang berbeda Nah karena itu dua hal yang berbeda hukumnya pun para ulama sepakat Berbeda Takbiratul ihram adalah rukun Mau tidak mau sholat itu harus diawali Atau harus dilakukan dengan yang namanya takbiratul ihram itu Tanpa takbiratul ihram sholat menjadi tidak sah Karena takbiratul ihram adalah rukun Rasul mengatakan Jika imam sudah melaksanakan takbir maka kalian bertakbirlah dan seterusnya Ini yang menjadi landasan dan juga beberapa hadis lain Bahwa sholat itu harus dilakukan atau ada yang namanya takbiratul ihram Dan itu menjadi rukun sepakatan para ulama Tetapi kalau mengangkat kedua tangan itu hukumnya berbeda dengan takbiratul ihram Berbeda dengan membaca takbiratul ihram Hukumnya adalah sunnah Ya sunnah Mengangkat kedua tangan itu dihukumi sunnah Kalau kita hanya mengucapkan Allahu Akbar saja Tanpa mengangkat kedua tangan Sholat tetap dikatakan sah Berarti benar memang yang sering dikatakan Tadi disebutkan di dalam pertanyaan banyak orang itu Bahwa sholat tetap sah walaupun kita tidak mengangkat kedua tangan Hanya saja tentu kita akan kehilangan banyak sekali yang namanya pahala Kenapa? Karena walaupun sunnah kita tidak bisa mengatakan sekedar sunnah Sunnah adalah amalan yang kita sangat dambah-dambahkan pahalanya Maka rohul yada ini dalam istilah bahasa Arabnya Atau mengangkat kedua tangan itu sunnah di dalam sholat Hukumnya berbeda dengan takbiratul ihram yang rukun Maka kalau yang takbiratul ihram yang ditinggalkan Itu adalah satu hal yang membatalkan sholat Karena rukun tidak dilaksanakan Tapi kalau mengangkat tangan yang ditinggalkan Walaupun secara sengaja misalnya ada yang tidak mengangkat tangan Sholat tetap dikatakan sah Karena mengangkat tangan adalah sunnah Tetapi meskipun sunnah akan lebih baik Dan sangat amat baik sekali itu sunnah yang sebaiknya kita benar-benar melaksanakannya Pertanyaan tadi Salah pemahaman dari sisi Seolah-olah antara takbiratul ihram dan mengangkat tangan adalah satu hal yang sama Padahal itu dua hal yang berbeda Barangkali itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama Wallahu'a'lam biswahab